Jadi yang pertama itu pasti mediasi, mediasi tadi yang datang di terbukatnya itu diwakili oleh lawyernya ya, jadi Mbak A-nya itu belum datang. Nanti minggu depan ada mediasi lagi. Nah hasilnya tadi apa? Karena Mbak A belum datang jadi belum ada hasilnya, kan harus ketemu kedua belah pihak. Alasan gak datang sendiri kenapa Mbak? Gak ada komunikasi mungkin? Tadi kata lawyernya sih karena ada kepentingan seperti itu. Kecewa Mbak? Enggak doang, karena kan sedang tetap berjalan. Memang untuk pertama kan awalnya mediasi dikasih waktu 30 hari. Apa keinginan mediasinya Mbak sendiri seperti apa? Nanti kita baru lihat ketika kita sudah dipertemukan ya, kalau sudah dipertemukan kan pasti nanti ada dari argumen dari kedua belah pihak. Nah nanti kalau memang ada solusi, berarti mediasinya berhasil. Kalau memang gak ada solusi, ya pasti akan terus berlanjut persidangannya. Tapi keinginannya seperti apa Mbak? Kalau keinginannya kan, kalau kita juga, karena kan ada hak-hak kita yang tidak dikenui ya, keinginannya ya pasti tentang itu. Mbak, dengan enggak ada tanya-tanya, pernah berhasil perspektif tentang hal ini seperti apa? Tidak, karena kan sudah diwaktukan. Dan ini memang berpediasi, jadi kita dikasih waktu, sebar waktunya itu 30 hari. Jadi masih ada waktu. Mas, selain dengan Mbak sendiri, Asandi ada berhasil sama dengan produk konsumatik lain? Kalau kerjasama-sama yang lain, ya masih sampai saat ini, masih langsung. Kalau produk sendiri saat ini masih jalan ke mana? Kalau produk yang kerjasama dengan Mbak Diana Sakti masih jatuh atau biskut dulu? Oh, kalau itu kan, jadi nanti kalau dengan saya kan semuanya kan keuangan di sana, barang di sana. Dan ketika Mbak A ini menghentikan ya, maksudnya tidak mau bekerjasama lagi, berarti kan otomatis ada sesuatu yang hak saya yang belum dikenui. Emang kerugian berapa sendiri Mbak A terkerjasama dengan Asandi hingga sampai ke pengadilan ini? Nanti untuk kerugian-kerugiannya nanti di pengadilan ya. Keteli seperti itu. Mungkin seperti apa artinya yang membuat pengadilan ini? Iya, karena kan kita sudah, apa ya, sudah lumayan waktunya lama kan untuk seperti musyawarah ya. Karena kan di klausul perjanjian pun ditegaskan disitu kalau ada sesuatu itu musyawarah. Dan itu kita udah mau makan waktu bukan bulan lagi, tapi tahun gitu ya. Dan kita udah mediasi yang sebelum ke pengadilan gitu kan, udah selalu menanyakan, tetapi ternyata tidak ada ditemu, tidak ada solusi. Jadi jalan yang ditempuh harus seperti ini, biar ada ininya, apa namanya, penengahnya. Karena kan kita kalau manusia kan sama-sama egonya tinggi ya, jadi kayak sana juga nggak ngerasa bersalah, kita juga seperti itu. Jadi kan kita lihat penengahnya kan tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus siapnya ditemui. Berarti selama ini antara Mbak dan Asanti sendiri itu tidak ketemu titik terang ya, antara permasalahan hingga akhirnya masuk ke persidangan ya. Lalu kerugiannya sendiri sampai ratusan juta kah atau berapa sih Mbak? Nanti untuk kerugian detailnya nanti ya, itu aja cukup ya. Nanti aja di pas persidangan ada beberapa, arah yang disitu kan ada beberapa kriteria yang dilakukan oleh pembukat yang menurut saya pembukat itu melakukan bahan prestasi. Keinginannya seperti apa semua? Keinginan Mbak sendiri artinya? Keinginannya ya nanti kita selesaikan dengan baik dan pengadilan akan seadil-adilnya ya. Kalau sekarang kan saya sisi optimis ya, Asya Panitra, kemudian Hakimnya semuanya deal gitu. Tidak ada yang berat sebelah, sama. Dengar-dengar seperti apa Mbak?